Intro Halo selamat pagi, kini saatnya saya Ilham Ardiansyah mengantarkan sejumlah berita dari Semarang berikut 3 informasi utama diantaranya Tebing setinggi 200 meter longsor akses jalan antara Kabupaten Semarang dan Dembak terputus minyak goreng kemasan dan curah kian langka di pasar tradisional pedagang mendesak pemerintah menjamin distribusi minyak goreng membobol mesin ATM berkali-kali di dua provinsi membuatkan pembobol ATM di buku kejajaran Kolda, Jawa Tengah Cuaca buruk yang menerjang sejumlah wilayah di Jawa Tengah mengakibatkan longsor dan tanah amblas di Kabupaten Semarang, di Jalan Akula, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur tebing setinggi 200 meter longsor dan menutup akses jalan Sabtu pagi akibatnya jalan penghubung antara Kabupaten Semarang dan Dembak ditutup sementara lantaran retak dan amblas panjang 80 meter ini memang sudah fenomena sudah lama Pak jadi terjadi pergerakan tanah yang ada penurunan level tanah itu hampir setiap tahun terjadi karena pergerakan itu berjalan maju jadi dari tahun ke tahun semakin maju semakin mendekati jalan, mendekati jalan dan tahun ini sampai di badan jalan longsor kali ini merupakan kejadian kedua yang dipicu hujan lebat peristiwa serupa terjadi di Jalan Lingkar Ambarawa tebing setinggi 25 meter longsor dan menimbun badan jalan akibatnya Jalur Semarang-Jogya terputus sementara karena kendaraan tidak bisa melintas seluruh kendaraan dialihkan ke Jalur Utama Ambarawa petugas BPPD mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan material longsoran agar jalan bisa dilintasi Sementara di Kabupaten Unasobo hujan deras menyebabkan tanah amblas sehingga sejumlah rumah retak hari Minggu terpantau di desa sawangan kecamatan Leksono keretakan rumah rata-rata terjadi pada bagian tembok bahkan sejumlah tembok tampak mengangah tercatat ada 14 unit rumah rusak berat sedang sebagian rusak sedang hingga ringan warga mengaku merasakan getaran pada tanah sebelum rumah mereka retak namun warga sejauh ini belum mau mengungsi kita dirasakan di kamar atas dengan getaran seperti gempa gitu tapi nggak terlalu besar terus ternyata yang di bawah itu ada keretakan yang pastinya takut takut suatu saat bisa mungkin bisa amblas atau rubuh bisa mengenai tetangga-tetangga selain akibat hujan deras tanah amblas yang terdampak kerusakan pada rumah juga dipicu kondisi tanah labil bahkan perkebunan juga ikut amblas yang menyebabkan rumah pada retak karena ada pergeseran tanah yang di tanah berkebunan itu sekitar anjlok sekitar 5 meter sampai 20 meter selain rumah dampak tanah labil juga merusak bangunan SD Negeri 2 Sawangan bahkan atap dan genteng nyaris roboh para siswa terpaksa belajar di luar ruang kelas agar tidak menimbulkan korban jadi intinya dalam 3 hari dari kemarin karena hujan yang terus-menerus mengakibatkan banyaknya retakan-retakan di ruangan ini jadi untuk ruangan ini sehingga tidak terpakai agar untuk keamanan para siswa dan para guru pihak sekolah telah mengajukan pemerbaikan bangunan sekolah ke dinar pendidikan agar anak-anak bisa kembali belajar dengan tenang di ruang kelas Yulianto dan Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Wonosobo hujan deras yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah menyebabkan musibah banjir dan jembatan putus di Kabupaten Brebes jembatan penghubung antar kecamatan di Dukuh, Karang, Bokong Desa Kamal kecamatan Larangan terputus akibat diterjang arus deras sungai Rambatan warga dan anak-anak sekolah terpaksa menyeberangi sungai dengan berjalan kaki BPBD akan memindahkan jembatan darurat Bailey di sungai keruh ke desa Pelompong kecamatan Sirampok ke jembatan sungai Rambatan ini sementara di Kabupaten Pati banjir dari luapan sungai merendam 500 rumah di desa Kelayu, Siwalan dan desa Ketitang, Wetan ketinggilan banjir antara 70 hingga 80 cm banjir kali ini melumpuhkan aktivitas warga karena akses jalan desa juga lumpuh terrendam banjir menurut warga banjir seperti ini sudah menjadi langganan karena tanggul tidak kuat menapung depan air saat hujan lebat merasa tanggulnya itu kurang besar lah terus masyarakat ini tuh ya tipitannya terganggu karena ya bagaimana keadaan banjir ini tidak turut-turut ya terusan mau keluar-keluar ya tidak mau supaya pemerintah itu bisa memikirkan masalah ini Sugihartona dan Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Berbes dan Pati Gunung Merapi di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menyemburkan awan panas minggu dini hari berdasarkan rekaman kamera pematao CCTV milik Badan Geologi Yogyakarta luncuran lava pijar terjadi dua kali dengan lava pijar menyebar di lereng Merapi menurut catatan dari seismograf erupsi dengan amplitude 49 mm memiliki durasi 129 detik dengan jarak luncur antara 2000 hingga 2500 meter mengarah ke Tenggara atau ke Kabupaten Magelang kepulauan awan panas mengarah ke selatan atau ke daerah istimewa Yogyakarta cuaca cerah di puncak Merapi membuat luncuran awan panas teramati dengan jelas dari barat daya dan dari arah sisi selatan Gunung Merapi meski terjadi erupsi namun sejauh ini belum ada laporan hujan abu vulkanik di wilayah Magelang dan sekitarnya aktivitas Gunung Merapi yang meningkat sejak tanggal 5 November 2020 lalu hingga kini tanggap derurat bencana erupsi Gunung Merapi masih berada pada status siaga level 3 Wahyu Dionom laporkan dari Kabupaten Magelang Pemerintah seperti tidak berdaya mengatasi kelangkaan minyak goreng di sejumlah pasar tradisional pasca penetapan harga berdasarkan harga eceran tertinggi berdasarkan pantauan di pasar tradisional Babadan Kabupaten Semarang pedagang mengeluh karena belum mendapatkan pasokan minyak goreng kemasan premium selama 2 pekan terakhir pedagang mengaku pasokan minyak goreng kemasan premium sangat sedikit para pedagang baru mendapatkan pasokan sejak hari Jumat lalu dengan jumlah yang sangat sedikit yaitu 24 liter dengan harga 14.000 rupiah per liter para pedagang menjual kembali dengan harga 16.000 rupiah sehingga kurang laku karena sepi pembeli ya orang beli itu tak bingung bingungnya bilangnya ada subsidi tapi masih mahal barangnya ya langkah gak ada yang beli ini kalau gak biasa beli banyak-banyak ya sudah dikasih kalau ini dijual berapa? dijual dijual itu ya 16 nah bakul 15 tapi kalau 16 kelengkaan minyak goreng juga terjadi di pasar tradisional Bitingan Kabupaten Kudus stok sempat normal sepekan lalu kini minyak goreng kemasan menjadi barang langkah jikapun ada harganya meroket hingga 21.000 rupiah perkemasan sementara minyak goreng curah sudah hilang dari pasaran minyak goreng sekarang ini kosong semua mas banyak yang mengeluh kejahatan-kejahatan kelengkaan ini sejak kapan? sudah satu minggu yang lalu lah kosongnya mas ini harganya juga melambung tinggi ya? melambung tinggi kembali seperti semula mas berapa saat ini? 21 yang satu liter yang dua liter 41 barangnya gimana? barangnya langkah banyak anyal mas perkapan sulit mbak dapat di dunia? iya sulit perkapan? berapa hari ini loh kemarin kan sempat turun disini langkah langkah pedagang berharap pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan segera mendistribusikan minyak goreng kemasan ke pasar tradisional sehingga stok tercukupi dan harga bisa terkendali Julianto dan Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Kudus Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus menepis anggapan bila minyak goreng palsu sudah beredar luas di wilayahnya Dinas Perdagangan Kudus menganggap kasus minyak goreng palsu yang ditemukan di desa Cendono kecamatan Dawe bersifat kasuistik saja pihaknya mengaku sejauh ini belum ada laporan dari korban lain Dinas Perdagangan masih rutin melakukan pengawasan baik terhadap distributor maupun pedagang kalau pedagang kami tidak ada yang memalsukan dan tidak ada keluhan di semua pasar maupun normal tidak ada ya hanya satu itu saja apakah tidak akan ada maksudnya sitok atau gimana tidak tidak kami tidak kami tidak akan melakukan karena sudah jelas orangnya sudah jelas yang ditipu sudah jelas yang menipu dan memang pelakunya itu itu saja kasus minyak goreng palsu menghebohkan warga Kudus setelah dua produsen kerupuk tertipu membeli minyak goreng palsu yang ternyata berisi air dua korban terkiur harga murah satu liter dibeli dengan harga 16.500 rupiah padahal di pasaran harga bisa mencapai 18.000 rupiah per liter kedua korban percaya begitu saja saat pelaku membawa sampel minyak goreng asli namun setelah mereka membeli dalam jumlah besar ternyata isinya hanya air sehingga mereka rugi jutaan rupiah kepolisian resort Kudus berinisiatif menyelidiki kasus ini dengan mengambil sampel minyak goreng palsu dan meminta keterangan kedua korban yang masih kakak beradik Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus selamat menikmati